tiba-tiba menyatu kembali. Tapi kalung yang sangat berharga diinjak oleh gadis lecek itu. Hanya karena dia tidak mempercayainya wanita di depannya adalah istri CEO. Hanya karena kemarin, istri CEO yang bosan tinggal di rumah. Jadi dia ingin bekerja di perusahaannya sendiri. Suaminya, sang CEO, memberitahu seluruh karyawan perusahaan untuk berbaris menyambutnya. Namun istri CEO tidak mengetahui rencana suaminya. Agar tidak menimbulkan sensasi. Jadi dia mengendarai sepeda kecil yang baru saya beli untuk bekerja. Istri CEO yang baru saja tiba di depan pintu perusahaan. Melihat karyawan yang mengantri. Dia pikir mereka menyambutnya. Pegawai perempuan tersebut mengira istri presiden adalah pegawai baru. Tarik dia ke dalam tim dan berbiri. Tepat ketika seorang wanita sedang bingung. Apakah ada istri presiden lain di perusahaan ini? Sebuah mobil mewah tiba-tiba melaju dan berhenti di depan mereka. Dia melihat seorang wanita cantik dengan temperamen luar biasa keluar dari mobil. Para karyawan ini bergegas menyambut mereka. Dan dia membungkuk 90 derajat kepada wanita itu dengan seragam. Wanita yang turun dari mobil merasa tersanjung. Dia tidak menyangka akan diperlakukan seperti ini pada hari pertama dia bekerja. Cepat dan perkenalkan identitasnya kepada semua orang. Baru pada saat itulah gadis licik itu menyadarinya. Semua orang sebenarnya mengira dia adalah istri presiden. Wanita yang licik itu tidak menjelaskan tetapi menerima identitas ini secara default. Saat dia melepas kacamatanya, istri CEO mengenali wanita ini. Itu adalah teman sekelas SMA-nya. Dia dengan cepat menyapanya. Tanpa diduga, setelah gadis licik ini mengenali wanita tersebut, ia bahkan menyebut wanita tidak layak menjadi teman sekelasnya. Wanita itu tak menyangka kalau wajahnya yang panas akan menyentuh pantat dingin pasangannya. Dia hanya ingin bertanya. Tak disangka, para karyawan sombong itu mengira dia sengaja berusaha mendekatinya. Dia mendesak wanita ini untuk segera pergi. Jangan menghalangi jalan gadis licik itu. Dia melihat gadis licik itu menikmati perlakuan dikelilingi oleh bintang. Meninggalkan wanita di hadapannya. Istri CEO baru saja duduk di tempat kerjanya. Jadi gadis licik itu memerintahkannya untuk membelikan buah untuknya. Dan itu perlu dikupas dan dipotong-potong. Dan setiap bagian tidak boleh melebihi 5 cm. Menghadapi tuntutan yang berlebihan. Wanita itu mendatangi langsung gadis licik itu. Pegawai sombong itu melihat ada perempuan yang berani bicara seperti ini pada istri CEO. Sekalipun mereka bekerja sama untuk menangani wanita. Wanita itu tidak ingin terlibat lagi dengan kelompok orang ini. Bersiaplah untuk membersihkannya perlahan nanti. Siapa sangka para karyawan tersebut tidak mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Masih pantang menyerah pada wanita. Jadi wanita itu memikirkan bagaimana menghadapi orang-orang ini. Terima kasih telah menonton! T31. Tidakkah kamu aber dan bisa menang depara mereka keadaan. Ya Setelah membual tentang kepintarannya di Haikou di depan semua orang Wanita itu diam-diam menemukan ibunya yang bekerja sebagai petugas kebersihan di perusahaan tersebut Minta ibunya untuk membantunya mencuri undangan tersebut Ibu malang ini tidak punya pilihan selain mengambil resiko mencuri undangan demi putrinya Gadis licik itu melihat undangan di tangannya Dia sebenarnya membayangkan bahwa bersamanya dia bisa terus menjadi istri CEO You say what? Terima kasih telah menonton! 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 Jangan lupa untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Boang Hoang Hela Boang Hoang Hela Hoang 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 B attribute Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!